Modus dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven dibongkar Bayi Muong. Bayi mengatakan bahwa Paula mengganti nama selingkuhannya dengan nama teman wanitanya. Begitu Bayi menyadari adanya perselingkuhan, ia mengaku sama sekali tak menyangka hal seperti ini terjadi di rumah tangganya. Saya enggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita. Cikata Bayi Muong di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Kalian semua juga laki-laki ya ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan karena. Maaf? Saya tidak tahu mereka itu ngapain. Ebebarnya, Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum dari Bayi Muong, mengatakan bahwa dugaan perselingkuhan sudah terjadi sejak bulan November 2023 lalu. Jadi pada intinya, apa yang dikatakan Bayi itu sudah berjalan hampir setahun yang lalu, tepatnya November 2023, E. Ujar Fahmi Bahmit. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting, bahwa di sini ada problem luar biasa. Sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan cerai talak di pengadilan agama, E. Jelasnya, sebagai informasi, Bayi Muong sudah resmi mengajukan cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan sejak Senin, 7 Oktober 2024 lalu. Alasan gugatan cerai tersebut? Karena ada dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula dengan teman dekat bayi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!